memiliki peranan penting sebagai panglima pembangunan sekaligus pintu masuk bagi investasi. Ini berlaku di semua sektor pembangunan, terutama proyek-proyek strategis nasional termasuk pengadaan lahan untuk program food estate. Namun komitmen pemerintah daerah untuk menyusun RDTR tergolong masih rendah. Saat ini baru ada 420 RDTR yang menjadi perda atau perkada dan 210 RDTR yang terintegrasi dengan sistem online single submission OSS dari total 2.000 RDTR yang harus diselesaikan di 514 kabupaten dan kota. Artinya, Dirjen Tata Ruang, Kakan Wil, dan Kak Antah harus bekerja ekstra keras bersama kepala-kepala daerah untuk menyelesaikan RDTR ini. Hal ini selaras dengan SDG nomor 11 dan 13, yaitu Sustainable Cities and Communities dan juga Climate Action. Kita harus membantu agar para investor memiliki jaminan kepastian hukum dengan RDTR ini dan izin yang kita berikan sesuai dengan otoritas Kementerian ATR dan BPN. Tujuan kita bukan hanya untuk menguntungkan para investor tetapi juga demi kemaslahatan rakyat. Kita berharap investasi, utamanya yang padat karya, akan membuka jutaan lapangan kerja baru yang pada akhirnya rakyat akan memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang baik, juga daya beli untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian, Kementerian ATR BPN ikut membantu meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan untuk semua. Yang kedua, Reforma Agraria. Sebagai program strategis nasional, para petani gurem, buruh tani, dan petani penggara pelahan harus mendapatkan kepastian status lahannya melalui sertifikat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita harus meningkatkan program redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan yang capainya kini masih kurang dari 10 persen dari target 4,1 juta hektare. Ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, Kementerian ATR BPN mengajak kita semua untuk menghilangkan, juga mengikis sekat-sekat antar kementerian dan lembaga. Ini kunci untuk menyukseskan tujuan besar Reforma Agraria. Dan yang ketiga, Bank Tanah untuk ekonomi yang berkeadilan. Pasca pelantikan saya sebagai Menteri, Menko Marifes, Bapak Luhut Panjaitan, menitipkan pesan kepada saya tentang optimalisasi Bank Tanah. Saya lalu berdiskusi dengan penasehat utama Menteri, juga Kepala Badan Bank Tanah. Saya minta Badan Bank Tanah untuk mempercepat realisasi perolehan tanah melalui inventarisasi tanah-tanah terlantar. Untuk itu, saya juga menginstrusikan kepada para Dirjen, Kak Kanwil, dan Kak Antah untuk menyukseskan program ini. Kepada Bapak Sekjen, saya minta dibuatkan timeline yang realistis sebagai panduan kerja untuk percepatan perolehan tanah pada Bank Tanah tersebut. Jadikan ini sebagai salah satu KPI, Key Performance Indicator, bagi jajaran kita. Yang keempat, gebuk-gebuk-gebuk mafia tanah. Siap semuanya? Gebuk-gebuk-gebuk mafia tanah. Siap? Siap, 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 siap. Tetap ke tangan untuk kita semuanya. Persoalan mafia tanah sudah menjadi penyakit masyarakat. Ribuan pesan masuk ke handphone saya, baru dua minggu, Pak. Baru dua minggu jadi Menteri, ribuan pesan masuk ke handphone saya, termasuk ke media sosial, baik di komen maupun direct message di DM, itu yang mengeluhkan, mengadu masalah mafia tanah. Pesannya adalah intinya Pak Ahye, Pak Ahye, Pak Menteri, mohon bisa diberantas mafia tanah ini. Hidup kami jadi sengsara, kami dizolimi dan macam-macam lagi yang benar-benar menyentuh emosi kita. Bapak-Ibu sekalian, mengingat pentingnya permasalahan ini dan menjadi sorotan dari masyarakat luas, maka hari Senin kemarin, saya dan kita semua di tingkat pusat menggelar rapat praoperasi, pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Karena hal ini juga menyangkut aspek penegakan hukum, saya juga berkoordinasi dan meminta dukungan langsung dari Bapak Jaksa Agung, Bapak Berhanudin, saya diterima dengan sangat baik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beserta para pimpinan lainnya. Jadi lengkap Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, 14 Jaksa Agung Muda, luar biasa. Itu menunjukkan komitmen yang sama, kemudian sore harinya saya diterima juga dengan sangat terhormat oleh Bapak Kapolri, hadir juga Bapak Kabar Eskrim dan pejabat teras Mabes Polri lainnya, untuk meyakinkan bahwa kita semua dalam satu perahu yang sama. Dan ini tentunya sangat kita harapkan terjadi penguatan sinergi dan kolaborasi, baik di tingkat pimpinan, dan saya tidak ingin berhenti di tingkat pimpinan, saya berharap setelah kembali ke daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian, para kakanwil, kakantah juga melakukan hal yang sama. Datangi para pejabat yang ada di tingkatan Bapak Ibu sekalian, di jajaran kejaksaan maupun jajaran kepolisian. Kita bangun dan perkuat sinergi dan kolaborasi di lapangan. Ini penting. Karena hanya dengan itu, Satgas Anti Mafia Tanah, mana Brigjen Arief Rahman? Nah ini komandan Satgas Anti Mafia Tanah, hanya dengan sinergi dan kolaborasi tadi, kemarin juga ada jelialnya. Gimana? Sinergi, kolaborasi, gebuk-gebuk-gebuk Mafia Tanah. Begitu. Sinergi, kolaborasi,